Intro Komisi 3 DPR RI menyetujui 5 calon hakim agung yang telah lulus seleksi hakim komisi yudisial baru-baru ini. Kelima calon hakim agung terpilih nantinya akan bertugas di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan keahlian masing-masing. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Safi'i berdasarkan hasil fit and proper test yang dilakukan kepada 5 calon hakim agung, pihaknya mengapresiasi kualifikasi yang dimiliki oleh kelima calon. Baik dalam hal pengetahuan pembangunan hukum maupun dari sisi profesionalitas seorang hakim agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya ke depan. Hasil fit and proper test kita, mereka berada pada posisi di mana penegakan hukum itu memang harus dilakukan dengan menyampingkan kepentingan pribadi, perseorangan dan golongan. Karena itu kami menganggap semua calon hakim agung ini memenuhi kualifikasi. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI, Edi Kusuma Wijaya, mengatakan seluruh hakim agung terpilih wajib memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, Edi meminta seluruh hakim agung untuk dapat menjunjung tinggi integritas. Beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali itu hakim yang tertangkap. Malah ada sampai ke hakim agung. Mulai dari Panitra sampai ke hakim agung. Nah, ada hal yang perlu kita gali dari kualitas mereka dan integritas mereka selaku hakim. Nanda Oktaviani dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.